Saudara-saudara, dikisahkan ada seorang muda yang selalu marah-marah kepada orang lain ketika sesuatu terjadi padanya Suatu hari ia berjalan-jalan di taman, dia tertarik melihat sarang lebah yang begitu besar Dan dia berpikir alangkah lezatnya kalau bisa menikmati madu dari sarang lebah itu Diambilnya sebuah galah untuk mengusir lebah-lebah agar bisa mendapatkan sarangnya Tiba-tiba ratusan lebah yang diusirnya itu malah mengamuk dan mengejarnya Dia lari dengan kencang tapi tetap terkena beberapa sengatan sebelum akhirnya berhasil menceburkan diri ke sebuah kubangan kecil Sesampainya di rumah, dia marah-marah kepada ayahnya Kenapa ayah tidak segera menolongku? Kenapa ayah tidak bersamaku ketika aku ada di taman? Jika ayah ada di taman, ayah bisa mencegahku untuk mengganggu lebah-lebah itu Ayahnya diam sejenak Iak sedih, terluka, kecewa dan merasa tidak dihargai Dia kemudian mengambil sebuah kertas putih dan menunjukkannya kepada anaknya Serta berkata, anakku apa yang kamu lihat dari kertas ini? Sang anak menjawab, hanya sebuah kertas kosong Kemudian ayahnya memberikan titik kecil di tengah-tengah kertas Dan bertanya kepada anaknya, sekarang apa yang kamu lihat? Sang anak mengatakan, ada titik Nah, kenapa kamu hanya melihat titik hitam kecil ini saja? Padahal sebagian besar kertas ini berwarna putih Begitu mudahnya kamu menyalahkan ayah Padahal masih banyak lagi hal baik yang pernah ayah lakukan kepadamu Saudara-saudara, bisa saja kita menyalahkan Bahkan terus saja menyalahkan orang-orang di sekitar kita Atau peraturan, atau sistem yang berlaku, atau keadaan yang kita alami Alangkah baiknya jika kita bisa lebih memperhatikan banyak hal baik Yang sudah orang-orang di sekitar kita lakukan kepada kita Daripada satu atau dua kesalahan yang mereka perbuat Mari melihat lebih dalam tentang berbagai kebaikan yang sudah kita alami Dan memeriksa diri kita Atas apa yang terjadi dalam hidup kita Daripada kita menyalahkan orang lain Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya